Ada pesta rakyat dan lomba pancing yang digagas oleh Akur Sekabe Cilegon sebagai Dewan Pengarah. Ibu, boleh nih minta tanggapannya, Bu, kegiatan ini. Silahkan, Bu. Posisi sekarang ini, Cilegon, sebagai kota industri, ini sangat kurang bermanfaat bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, harus ada terobosan-terobosan baru, trial, agar Cilegon bisa menciptakan terobosan, itu menciptakan industri tanpa asap atau industri. Di sini ada hadiah ke satu sepeda listrik, mulkas, tipi, dan macam-macam. Hanya hadiah ini, Pak Ketua, ada lagi nggak sebagai acara, titik acara? Hanya memang piur mancing bersama dan pembagian hadiah? Silahkan, Ketua. Selain hadiah kan ada dorfes, makanya kalau di ASC khususnya gitu. Kan ada dua ini, Pemkot dengan ASC ya? Oke, kalau ASC? Iya, dengan anggaran masing-masing. Oke. Jadi perlu diketahui. Tapi kepanitian satu. Sahabat Dugas TV, dimanapun Anda berada, malam hari ini kita mengadakan bincang-bincang malam. Sebelumnya saya menyapa dulu, Sahabat Dugas TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pesta rakyat dan lomba mancing gratis. Tentunya bagi masyarakat kota Celegon yang informasi. Nanti kita tanya. Katanya 80% masyarakat Celegon dan 20% itu masyarakat sekitar ataupun provinsi Banten. Di sebelah saya, jabatan di organisasi beliau presiden. Saya syukur nih di sebelah presiden saat ini. Dan di sebelahnya, kalau di jabatan organisasi, sebagai apa Pak? Tentu Pak Panitia. Di organisasi nggak ada? Ada, nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Namun malam hari ini tentunya ada Panitia. Ya, Panitia dan kita undang malam hari ini hadir di outdoor Lugas TV, yaitu Bang Edi Moody sebagai Dewan Pengarah di kepanitian ini, Pak. Di perlombaan ini. Dan di sebelahnya, Pak Ketua, yaitu sebagai Ketua Panitia. Oke, karena waktu berjalan, silakan mengapa sahabat Lugas TV satu persatu. Pak Pak. Selamat malam. Assalamualaikum, apa? Sahabat Lugas TV. Kita bersyukur nih diundang Bang Badia Sinaga untuk bersilaturahmi dan juga memberikan informasi di sekitar rencana tanggal 1, Pesta Rakyat dan Lomba Mancing Gratis. Saya diunsur Dewan Pengarah sebagai Presiden ASC. Dan Alhamdulillah juga bisa ikut hadir Ketua Panitia pelaksananya, Ketua OC, Saudara Mastur Alamsah. Itu mungkin sementara. Oke, siap. Terima kasih Pak Gedi. Lanjut Pak Ketua. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam, sahabat Lugas TV. Saya selaku Ketua Panitia dalam konteks organisasi ASC di Amanahi untuk mencoba adanya event ini, bisa berjalan dengan baik. Artinya dalam hal mancing, skill tersebut ada di saya. Jadi mungkin di Amanah kan seperti itu. Iya, skill mancingnya. Menang banyak ini Pak Gedi. Oke, sahabat Lugas TV. Tentunya ini menarik kita bincang-bincang santai. Tentunya pertama ke Bang Edy yang sebagai penggagas atau Dewan Pengarah adanya organisasi ini. Bang Edy, boleh diceritakan ke sahabat Lugas TV dari kapan sih terbentuknya ASC ini dan sudah apa aja kegiatan yang sudah dilakukan sebelum diadakan Pesta Rakyat ini. Silahkan Bang Edy. Siap, terima kasih Bang Badia. Sahabat saya ini yang sudah cukup lama. Baru ketemu ya Bang Edy. Baru ketemu lagi nih. Memang ASC mulai berdiri itu di kisaran 2015. Itu berawal dari grup WhatsApp. Akan tetapi memang di situ kumpul para stakeholder Cilegon dan Provinsi Banten, para tokoh semua, para pimpinan industri, pimpinan eksekutif, pimpinan legislatif, para pimpinan Ormas, para ketua partai. Misinya ASC lebih kepada awalnya bahwa media siluatu rahmi dan komunikasi orang Cilegon asli yang ada di Cilegon itu sendiri termasuk di seluruh dunia. Ada orang Cilegon yang di Jawa atau di Sumatera, ada orang Cilegon yang di Kalimantan dan sebagainya termasuk orang Cilegon yang di luar negeri. Itu jadi wadah media komunikasi dan siluatu rahmi orang Cilegon asli dan kedua orang keluarga Cilegon yang sudah menetap di Cilegon. Jadi entah itu dari Sumatera, dari Sulawesi, dan seluruh dunialah yang sudah ada di Cilegon. Yang berkat Cilegon termasuk saya juga. Jadi tetap di ASC juga ada orang Cilegon yang di Kalimantan, ada yang di Jakarta, ditambah kumpul juga para pimpinan industri, pimpinan pemerintahan, dan sebagainya. Pimpinan Ormas, pimpinan para berbagai macam partai. Itu filosofi, histori, adanya ASC di tahun 2015. Oke, artinya ada kata akur di sini. Itu dibalut yang luar biasa kata akur ini. Dan harapan kita tentunya organisasi ini terus akur ya. Oke, Pak Gedi. Oke, Pak Gedi. Dengan adanya pesta rakyat dan lomba mancing gratis yang diadakan nanti tanggal 1 Oktober. Benarkah ini? Karena ada kaitannya hari kesaktian Pak Sosila. Lalu sudah sejauh apa nih persiapan? Tentunya persiapan nanti keke tua panitia. Artinya ke Bang Gedi, awal munculnya ide ini seperti apa nih Bang dari teman-teman dari ASC? Ya memang berangkat dari banyak obrolan trotoar lah. Obrolan rakyat, masyarakat gitu ya. Sehingga muncullah ide dalam rangka memperkat silaturahmi lintas komponen seluruh Cilgon. Itu apa namanya? Itu tadi apa? Lintas warna partai, ormas, gitu. Dan semuanya gitu. Itu yang pertama. Kedua, menggairahkan kembali potensi wisata di Cilgon. Karena kita dikenalnya kota industri akan tetapi sebetulnya banyak potensi-potensi wisata yang bisa kita gali kembali. Dan ini salah satunya itu gitu tuh. Mungkin nanti ke depan sih potensi wisata bukan di situ Rawa Arun saja. Masih banyak yang masih bisa kita gali dan kita kembangkan gitu. Selain sebagai kita kota industri. Dan ketiganya menggairahkan kembali juga UMKM di kota Cilgon. Dengan banyaknya event-event itu kan selain wisata kan ya otomatis juga pertumbuhan ekonomi baik itu UMKM dan yang lain itu kan bisa bergairah kembali. Itu mungkin apa? Filosofi dasar apa namanya acara ini. Oke, sahabat Dukas TV. Mungkin lebih detailnya ada Ketua Panitia. Pak Ketua, bisa dijelaskan Pak Ketua sejauh mana persiapan untuk tanggal 1 Oktober acara Pesta Rakyat dan Lomba Pancing di situ Rawa Arun. Ya, silahkan. Mungkin sebelum saya lari ke teknis saya akan coba menambahkan. Menambahkan, siap. Artinya memang berangkat awal itu dari aspirasi. Kawan-kawan pemancing sering di katakanlah tempat empang-empang gitu. Ataupun pemancing-pemancing artinya laut gitu kan. Karena memang berangkat dari mana kawan-kawan itu posisi fasilitas untuk mengakomodirnya masih tidak memadai kan. Mancing sekarang di laut sudah semua susah gitu. Industri. Industri. Paham lah. Terus, katakanlah kalau mancing ngebolang di sawah kan sudah pada habis gitu. Artinya paling di empang-empang kan bayar juga kan gitu ya. Kita cobalah. Pak Wali kan pernah ngadain mancing ngebolang itu kan. Cukup berhasil gitu. Dan memang antusias masyarakat cukup tinggi. Dari berangkat dari itu, ide gagasan itu. Artinya saya coba ke Kang Edy sebagai, katakanlah ya, punya organisasi ASC nih. Tau saya di dalamnya juga admin kan gitu ya. Nah tapi ini walaupun di pengurusan belum resmi. Nah, coba saya paparkan ke Kang Edy gitu. Ternyata Kang Edy cukup ini juga. Wah iya, walaupun dibentuk... Mungkin Bang Edy udah nunggu. Kapan ini adanya gitu ya. Nah saya melihat ini event bagus Kang, gata saya untuk mengakomodir. Nah, ya terlepas kelebihan dan kekurangannya. Kalau masyarakat, kita katakanlah lomba. Di sini nih, rumitnya nih. Untuk kawan-kawan pandita yang mengambil sikap. Kalau kita lomba, dibatasi bingung gitu kan. Kalau nggak dibatasi, pandita cukup repot juga kan ya. Makanya kita coba dari dibatasi dulu, ternyata dipelurkan, antusiasnya cukup tinggi. Kita harus ambil sikap. Coba kita gimana. Nah, toh berjalan waktu, Kang Edy luar biasa gitu. Saya anggap, dia cukup kontek-kontek. Harga yang punya simpatik gitu. Udah, jalan. Artinya, jadilah lomba ini gitu. Oke. Agenda awal itu memang mau tanggal 24 tuh. Kita ada di pubis dulu itu bayar kan. Bayar, waduh bayar. Kan banyak lah dalil-dalil yang mengatakan bayar itu kan ya. Dalam kanda-tanda kutip gitu. Nah, ada kawan juga dari Dewan Pengarah Kepanitiaan ini. Artinya, coba yuk kita. Kekurangannya apa? Kita coba cari solusi. Menghadap Pak Wali gitu ya. Secara otomatis, di tingkat baik itu kita sambut. Kita coba temuin gitu. Ternyata, Alhamdulillah, ada respon baik gitu. Kekurangannya apa? Ikan. Ini. Nah, permasalahan yang tadi di garis bawah itu. Bahwa mengakomodir kawan-kawan pemancing ini cukup tinggi. Antusiasnya. Kalau kita batasin seribu, ini. Bagaimana kalau Pemkot bikin mancing bareng yang tidak dibatasi tapi khususnya ke Cilegon. Nah, itu untuk mengakomodir kawan-kawan yang luar Cilegon, AS ini inilah yang berpeluang menggarap itu. Siap. Nah, jadi kita bikin kesepakatan itu, kita tampunglah kawan-kawan yang di luar Cilegon. Nggak enak juga kan. Terus sekitar kita ada apa-apa, ya mereka lah begitu kan. Terus kawan-kawan kita juga, pemancing itu bukan hanya satu kawasan doang kan. Siapa tahu mereka di Kabupaten Serang ngadain. Ntar kayak gitu, kita juga kan, waduh, nggak punya peluang. Jadi seperti itu, kita akomodir. Terjadilah akomodir buat kuota Cilegon sekitarnya masih banten, 20%. Berarti kalau seribu itu 80% warga Cilegon, 20% luar Cilegon, 800 sama 200 gitu. Jadi, ada perbedaan di mana, waktu tuh awalnya tuh, kalau lomba di ini, beda waktu, beda hari, ada masalah juga. Kita kan, kita memang ada, apa, yang awal tadi mendatangi pewali kota, ada permasalahan di mana kita belum siap ikan. Baru satu kintal, dua kintal. Di donatur, kita belum masuk gitu. Makanya yang kita tekankan dari awal juga sama panitia, gitu, ke seluruhan, terus tewan pengarah. Agar pertanggung jawabannya nggak rumit, gitu, nggak susah. Saya sebagai ketua panitia, cobalah kalau bisa jangan uang. Artinya, agar enak, bentuk barang aja kalau hadiah. Oh, ini berbicara hadiah? Oh, kalau hadiah aja. Hadiah, Alhamdulillah dari Pak Muljono tuh, layak ini untuk juara ke-1. Saya list itu. Nah, terus, Pak Jumai, kulkas, Pak Jumai Mulya Sarif, datangin kulkas sampai bingung, kawan-kawan juga. Kan belum persiapan penuh, udah hadiah, udah. Alhamdulillah dari situ kita berangkatnya. Terus TV dari Pak Haji M. H. Joni. Oke, Pak Ketua, artinya persiapan sejauh ini, karena kita dapat informasi tanggal 25 September akan dibuka, pendaptaran secara online. Artinya, kota yang seribu ini akan berlomba dong. Masyarakat, siapa yang udah mencapai kan tentunya tutup nih pendaptaran nih. Dari kesempatan ini boleh nih, kepada sahabat Lugas TV, masyarakat kota Celegon yang ngobi-mancing, silahkan nih Pak Ketua, untuk segera mulai hari sini untuk mendaftar. Bagaimana caranya? Silahkan. Jadi, terutama khususnya sahabat-sahabat yang ada di Celegon, ataupun sahabat angler bahasa itu. Bahasa kerennya, Pak. Sahabat-sahabat mancing lah. Jadi kawan-kawan mancing, yang ada di sekitarnya juga, kita akomodir. Dari awal kan ada perdebatan juga, warga Celegon, masa aja ini aja, harus luar aja, harus ini aja, kan gitu ya. Khusus kita kan gitu. Artinya disitu udah cukup bijak lah, dimana ada 80%, ada 20% buat kuota luar sekitarnya. Karena hadiah pun, bukan dari Celegon semua, yang kita dapatkan dari Pak Haji Mbaimulya Sarif itu kan serangnya masuknya dengan dia. Jadi, disitu perlu dipahami gitu sama kawan-kawan. Nah, kembali di persiapan, persiapan kayak tadi itu daftar online. Nggak bisa, karena kan ID card. Kalau, katakanlah kalau online, simulasi untuk hari hanya seperti apa? Kita menyiapkan ID card gitu kan, gitu. Oh, jadi bukan online ya? Bukan, online itu dalam arti... Pemberitahuan ini disambilkan ke... Jadi, untuk menganalisa antusias warga, pemancing gitu. Oke. Ketua, ini kan ada lele dan ikan bawal nih ya, kelas indukan. Bagaimana Panitia bisa melihat dengan jumlah ribuan, kalau hitungannya seperti apa nih juara satu ini dulu? Apa lebih banyak, apa lebih kecil, atau apa kan itu bisa dijelaskan. Tentunya, Tom mengantisipasikan ada warga yang sudah bawa ikan dari rumah. Nah, gimana nih Panitia ini? Oke, tidak apa-apa gitu kan? Bermasuknya bocoran ya. Oke, gitu. Jadi, sederhananya gini, makanya kita ambil kelas indukan. Iya. Biasanya kompetisi, kalau pemancing, angler itu mau di empang tingkat lokal ataupun nasional, itu kelas indukan sama kelas total. Kelas indukan itu biasanya diambil dari terberat. Oh, terberat. Terberat atau terbesar, satu ekor per ekor. Kalau total itu dari banyaknya. Mau hitung ekor, mau hitung timbang, intinya banyaknya gitu. Nah, dalam posisi ini tidak mungkin kesiapan Panitia bisa dicapai gitu. Karena dengan ribuan gitu, kecurangan, indikasi kecurangan itu cukup tinggi. Bisa jadi orang tiga digabung gitu. Nah, sederhananya kita ambil, kenapa kelas indukan? Jangankan seribu, walaupun besok katakanlah yang datang lima ribu, sebenarnya sederhana bisa kita pantau. Satu catatannya aja. Kita bisa siapa yang narik se-strike itu indukan gitu. Dari jauh kelihatan gitu. Pas setur, mudah saja kan? Kita ada ciri khusus gitu. Oh, ada ciri khusus. Artinya jangan coba-coba, main curang lah gitu. Betul, indikasi kecurangan itu kita minimalisir gitu. Jadi, nggak bisa orang bawa dari rumah dicantolin, lepaskan, oh, strike katanya kan? Artinya ketua Panitia sudah berpengalaman. Insya Allah, insya Allah. Antisipasi itu. Menantisipasi, oke. Tentunya ini kan waktu sangat singkat ini ketua. Artinya mudah-mudahan Panitia bisa bergerak dalam satu minggu ini untuk mengadakan momen ini supaya sukses ya. Itu harapan kita ya, Pak Ketua ya. Oke, kembali ke Bang Edi. Bang Edi, tentunya dengan diadakannya Pesta Rakyat dan Lomba Mancing ini tujuannya adalah si Dr. Rahmi bersama di situ Rawa Aru. Itu tujuannya. Walaupun ada hadiah. Sebagai penggages, sebagai ketua di ASC, boleh nih Bang Edi ngasih pesan-pesan kepada masyarakat Kota Cilgon untuk terkait bagi yang hobi mancing untuk mengadakan pesertanya? Jadi, berangkat dari visi, misi, dan filosofi acara ini, jadi bagaimana ya seluruh komponen masyarakat Cilgon tetap bisa menjaga silaturahmi begitu dengan media salah satunya mancing ini di situ juga akan kumpul dan akan juga otomatis menghidupkan sendi-sendi ekonomi rakyat baik itu secara wisata maupun juga UMKN dan yang lain-lain. Mudah-mudahan ini salah satu yang bisa juga kita mengisi dan mewarnai kebaikan-kebaikan di Cilgon selain mungkin banyak sisi-sisi yang lain yang juga kita butuh kita butuh kebersamaan juga ya persoalan mungkin apa, perekonomian Cilgon, kemanusiaan, dan lain-lain. Secara kemanusiaan beberapa kali ASC juga mengadakan sudah pernah mengadakan wakti sosial waktu jaman covid, waktu juga jaman musibah banjir dan sebagainya ini waktunya kita di luar acara sosial kemanusiaan ini jadi juga sosial hobi yang juga intinya si Cilaturahmi juga begitu ya artinya selama ini kan kita udah covid nih dilarang keluar segala macam dengan momen ini bisa berbaur ya ini tujuannya untuk rakyat Cilgon ya oke luar biasa sahabat Lugas TV di studio kita juga ada sekretaris daripada kepanitian mungkin bisa tambahan silahkan bang dipegang mic-nya bang silahkan pegang bang mic-nya silahkan pak baik terima kasih kenalkan saya huji yang balik sebagai sekretaris di kepanitian mancing ASC tapi hanya mau menambahkan sedikit saja bahwa ASC dan pemerintah kota Cilgon bekerjasama mengadakan mancing bareng dan lomba mancing mancing ini untuk masyarakat kota Cilgon dan sebagian 20% itu untuk di luar Cilgon gitu pak jadi semoga bang badian nanti pada saatnya bisa live juga di lokasi bukan saya Mungkin bang ini kan saya mau tambahan juga bang dari tambahan dari ketua artinya ini kan bukan momen kecilan jadi bagaimana trik daripada panitia termasuk juga abang lah bagian itu sejauh ini bisa saya katakan sudah 70% matangkah persiapan ini silahkan bang Alhamdulillah persiapan dari awal sampai detik ini kita sudah mencapai 80% wah luar biasa 80% Alhamdulillah berkat doanya masyarakat kota Cilgon semua oke bisa tambahan kepada humas ada sebelahnya publikasi ya silahkan bang perkenalkan bang Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh nama saya Komar Ruzaman keseluruhan saya di acara Lomba Mancing ini adalah sebagai publikasi kemudian di dalam ASG sendiri saya sebagai wakil sekretaris dan saya sangat senang ya dengan bergabung dengan ikut turun langsung yang dimotori oleh Presiden ASG kita dalam pesta rakyat Lomba Mancing gerak disini dan saya siap untuk memberikan segala ilmu saya dan pengalaman saya untuk mengelola dan memberikan setidaknya apa namanya membantu memberikan apa namanya informasi dan lain-lain untuk kepentingan di acara Lomba Pesta Mancing gratis ini saya rasa itu saja dari saya terima kasih atas kesempatannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang tentunya bagian publikasi yang paling sibuk nanti ya betul oke sahabat Lukas TV kita lanjut itu masih isensi pertama ini bang Edy sahabat Lukas TV selain bang Edy ada sebagai pengurus dewan pengarah yaitu salah satu pengacara top di kota Celegon yaitu Ibu Silvi minta dulu seperti apa sih tanggapan dia terkait kegiatan ini hahaha selamat malam aduh aduh menggambil ibu Silvi kalau gak apa-apa oke ada pesta rakyat dan lomba pancing yang digagas oleh Akur Sekabe Celegon sebagai dewan pengarah ibu boleh nih minta tanggapannya Bu kegiatan ini silahkan Bu ya eh serah kurdewan pengarah yang bergabung dalam Akur Sekabe Celegon ini kita kan wadahnya eh adalah wadah apa ya eh komunitas ya komunitas masyarakat Celegon nah disitu terkait dengan pesta rakyat terjelas kita eh memberikan satu eh apa penyegaran lah atau eh kegiatan yang bisa membaur antara rakyat dengan pemerintah gitu oke ada pesta rakyat ini ya oke oke lanjut Bu lanjut Bu lanjut 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 ya jadi Akur Sekabe Celegon ini karena kita hanya sehari-hari ngobrol di udara gimana di ANT itu ada presidennya Kak Hedi dan ada tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh pemuda semua nah untuk tokoh kami silaturahminya ya melalui itulah pesta rakyat ini dan berharap pesta rakyat ini kemudian bisa eh mengakomodir masyarakat Celegon lainnya gitu ya kira-kira gitu eh bang Mbak Dia gitu oke tadi ketua panitia dan sekitaran mengatakan sudah mencapai 80% proses ini sebagai dewan pengarah boleh nih memberikan semangat kepada para panitia ya itu merupakan kerja yang luar biasa ya yang dilakukan oleh temen-temen eh Akur Skabir Celegon khususnya dikomandoi dengan eh Pak Presiden ASC itu luar biasa banget itu harus apresiasi dan itu merupakan eh suatu langkah yang semangat gitu ya dalam jangka waktu singkat bisa eh 80% itu udah luar biasa banget gitu gitu jadi kita harus apresiasi dan kita juga eh istilahnya merupakan kelomposan baru eh komunitas bisa bermita dengan eh pemerintah gitu bang, enteng bang, anak kelompok daripada Jokowi bener ga ya hahahahaha aa banyak tokoh masyarakat eh tokoh agama yang support kegiatan pesta rakyat dan lomba mancing gratis di situ rawa arum sebagai dewan pengarah Bu bisa Bu apa tanggapannya Bu ucapan terima kasih atau seperti apa Bu Jadi saya sebagai dewan pengarah sangat mengapresiasi dan penghargaan yang sepini-sepini berada eh tokoh masyarakat dan para ulama ya, utama kepada pemerintah kota Cilegon, Bapak ALD, beserta staff penjajarannya. Ini saya sangat mengapresiasi, mau ikut dan berkabung. Nah ini sebagai trigger bagaimana Cilegon bisa tumbuh atau mulai mempersiapkan transformasi dari daerah industri menjadi daerah industri dan pasar. Karena posisi sekarang ini Cilegon sebagai kota industri ini sangat kurang bermanfaat bagi masyarakatnya. Oleh karena itu harus ada terobosan-terobosan baru, trial agar Cilegon bisa menciptakan terobosan yaitu menciptakan industri dan pasar atau industri pariwisata. Mancing bareng, beserta rakyat, itu merupakan kegiatan pariwisata yang sangat berdampak baik untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Oke. Situ, lawa alung, itu merupakan salah satu objek wisata. Objek wisata yang kalau dikelola dengan baik akan berpotensi meningkatkan pembangunan, baik pembangunan SDM ataupun pembangunan di bidang ekonomi. Jadi ini harus kita dukung, karena ini merupakan trigger atau upaya transformasi dari Cilegon industri asap menjadi industri tanpa asap. Dimulai dari membuat objek daya tarif wisata baru, yaitu menarik segera lagi. Oke, yang terakhir, Ibu, dengan kesuksesan acara pesta rakyat dan lomba mancing gratis ini yang dari gagasan daripada ASC, apakah ke depan ini setahun dua kali atau setahun sekali? Ada rencana seperti itu, Ibu? Ini merupakan pertama kali ASC bermitra dengan pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah sudi dan berkembira dan berbahagia bermitra dengan ASC. Kalau bagaimanapun ASC ini, sebagai wadah komunitas, ini berhasil mencetak pemimpin Cilegon. Yang dikembandai oleh Presiden Edi Murni itu luar biasa ini. Adanya gerakan perubahan bisa mencetak Heldi Agustian itu menjadi wali kota Cilegon. Jadi ini adanya mitra, kemitraan ini memang harus didukung dan harus didukung oleh masyarakat secara berkesinambungan. Oke ibu, campan, lanjut, 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 lanjut. Oleh kasi itu, mudah-mudahan adanya acara event pertama ini, ada event-event berikutnya. Oh, sebetulnya Rauh Harun ini, apa ya, mutiara yang tenggelam. Mutiara yang tenggelam. Mutiara yang tenggelam. Mutiara yang tenggelam. Berilai tapi tenggelam gitu. Nah saatnya sekarang, Rauh Harun ini melalui ASC bersama-sama masyarakat, kita jadikan, jadi mutiara yang mempunyai value. Oke. Boleh dikatakan mutiara yang hilang, seperti gadis bidadari yang jatuh ke lupur ketika dimandiin. Wow, begitu cantiknya. Begitu ya, ibu ya? Iya. Oke. Oke. Kita jadikan Rauh Harun ini sebagai pesona dan primadana kekayaan objek wisata yang ada di kota Cilegon. Penunjang dan apa, sebagai benyut, benyut ya, pembangunan ekonomi dan masyarakat ke Cilegon. Oke, terima kasih ibu Sipi, hati-hati di jalan. Besok kita ketemu. Apresiasi, apresiasi, bapak dia harus apresiasi dan apresiasi dan apresiasi ASC. Oke. Apresiasi ASC itu, walaupun diam, dia itu seperti denyut jantung. Diam tapi berjenut, berbenjenut dan menghidupkan seluruhnya, menggerakkan seluruhnya. Terima kasih ibu Sipi ASC. Mungkin saya bertanya ke Ketua, Ketua, di sini ada hadiah ke satu sepeda listrik, kulkas, tipi, dan macam-macam. Hanya hadiah inikah, Pak Ketua, ada lagi nggak sebagai acara, titik acara? Hanya memang piur mancing bersama dan pembagian hadiah? Silahkan, Ketua. Selain hadiah, kan ada dorpes. Makanya kalau di ASC khususnya, kan ada dua ini, Pemkot dengan ASC. Oke, kalau ASC? Iya, dengan anggaran masing-masing. Oke. Jadi perlu diketahui. Tapi kepanitian satu? Enggak, bareng. Bareng-bareng, Pak Cik Ape, gabung-gabung. Gabungan, gitu. Oke. Kolaborasi. Untuk mengakomodir, itu membeludaknya antusias warga, sahabat engler. Oke. Jadi perlu diketahui juga, bahwa kita anggaran terpisah, nggak ada. Kita menerima anggaran dari pemerintah, khawatir kawan-kawan seudon, adanya panitia, ntar uang APWD, uang negara, kan gitu ya. Kalaupun ada, hanya support pribadi. Support pribadi sebagai wali kota, ya support secara pribadi. Bagian kolaborasi ini, termasuknya sudah support. Oke, iya. Dimana artinya mengakomodir kekurangan dari kita, ikan, Pemkot lah yang menyiapkan. Makanya kita gabung, saling melengkapi. Masuk infrastruktur di tempat. Untuk. Infrastruktur. Betul. Jadi, itu yang kedua ada juga tuh, seperti apa yang disampaikan Presiden ASC, gitu. Bahwa, ini bukan sederhana yang kita gambarkan juga, Kang. Artinya ada di mana sesuatu di mancing ini. Bukan hanya sekedar mancing, gitu. Di mana kalau untuk mengangkat UMKM dan potensi-potensi yang ada, potensi wisata, gitu. Ini event, bisa dikatakan kata orang-orang A5, semakin banyak event, semakin terangkatlah secara tidak langsung UMKM-nya, gitu. Ataupun potensi wisata yang kita tempati untuk arena mancing tersebut, gitu. Oke. Luar biasa, sahabat Lugas TV. Bang, ini dalam kesempatan ini boleh bang sebagai ketua, sebagai Presiden daripada ASC. Dalam kesempatan ini, tentunya tadi sudah disinggung ada beberapa pengusaha, tokoh, agama, tokoh masyarakat yang sudah support, bahkan memberikan sebagian daripada rezeki. Dalam kesempatan ini, Bang, boleh disampaikan, Bang, ucapan apa, Bang, kepada tokoh-tokoh kita masyarakat yang kasih support, Bang? Terima kasih, apa, teramat, tak terhingga kita kepada para donatur ASC yang telah mendukung dan mensupport. Mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena banyak, gitu ya. Yang pasti, sebagian sudah kita laporkan juga di grup ASC, beberapa donaturnya, gitu. Dan itu support atau bantuan yang tak terhingga buat kesuksesan acara masyarakat ini. Itu saja, jadi sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan dukungan dan bantuannya dibalas berlipat oleh Tuhan yang mahu kuasa. Oke, luar biasa. Tambahan Pak Ketua, bisa tambahan Pak Ketua. Kalau saya mau menambahkan teknis, gitu, buat sahabat-sahabat engler, sahabat-sahabat pemancing, gitu, khususnya warga Celegon, ataupun yang diakomodir kuota 20% warga serang khusus buat lomba mancingnya, gitu. Warga sekitarnya bukan hanya serang, gitu, tapi rata-rata sekitarnya Celegon itu serang, mancak, anyer, puji negara, serang, gitu. Jadi, untuk saling bantu-membantu, karena ini sebuah kolaborasi di mana bukan hanya peserta lomba mancing doang, artinya sederhananya pemancing semua sama-sama di lokasi yang sama, gitu. Akan tetapi ada prestise ataupun adrenalin yang lebih di antara kawan-kawan seribu peserta itu adalah mengikuti lomba mancing, gitu. Terima kasih, oke. Jadi, semoga saya dapat bantu-bantu. Tadi, kita habis, tadi kan kita, saya dapat informasi, tanggal 1 Oktober ini ada masukan dari Bapak Wali Kota, katanya. Untuk dijadikan hari kesatian pasila. Yang menentukan tanggal 1 siapa ini? Pak Wali. Pak Wali. Wah, luar biasa, Pak Wali. Oke, luar biasa. Oke, sahabat Lugas TV, jangan lupa tanggal 1 Oktober, ya, yaitu Pesta Rakyat dan Lomba Mancing Gratis yang diseranggarakan oleh teman-teman kita. Akur Sekabe Ceregon, ya, di mana kepanitian saat ini sudah rangkum 80%, luar biasa. Tentunya, jika informasi ini kurang, bisa menghubungi dengan nomor di bawah ini, ya. Mas Turatung, 0818-0815-4565. Dan juga, Bang Handusi, ya. Handusi, ya. 0813-961-1155. Dan, Bu Lilis, ya. 08-7881-79-2924. Tentunya, gampang. Tanya aja tetangga kita yang masuk dalam grup ASC. Tentunya, lebih paham lagi nanti mencari informasi, ya. Oke, mungkin itu aja, Bang Edi, yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Terima kasih kehadirannya luar biasa di Lugas TV. Tentunya, nanti acara ini berjalan meriah. Dan harapan masyarakat mungkin bisa sekali setahun jadakan seperti ini, Pesta Rakyat. Dengan ini luar biasa. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan, sahabat Lugas TV, pantau terus kami. Dengan informasi-informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa!